Assalamualaikum, balik lagi di channel youtube-nya aku Dian Deku Dia, Yung Patanak Krimpun Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu Di video ini aku mau ngebahas interluck Jadi ini adalah multivitamin Untuk bayi yang susah pup atau untuk Memperbaiki pencernaan Atau sebagai suplemen pada bayi Jadi disini aku bakal ngebahas Dua produk dari interluck Yaitu ada interluck drop dan ada Interluck bubuknya, bentuknya tuh seperti ini Untuk interluck dropnya Sedangkan yang bubuknya tuh bentuknya seperti ini Kemasannya aku sudah hilang Jadi nanti aku akan taruh disini aja Untuk kemasannya Nah kita bakal bahas di video ini secara tuntas Karena aku memang udah habis pakai ini Dan si bubuk ini juga udah hampir habis Tinggal 2-3 bungkusan seperti ini lagi Jadi makanya aku bakal ngebahas Kedua produk ini Sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe Dan jangan lupa juga untuk like, share Kalau kalian suka banget video-video yang kayak gini Jangan lupa juga untuk follow akun suspect aku yang lainnya disini Kita langsung aja ke videonya Sebelum ke pembahasan aku mau disclaimer dulu Bahwa apa yang aku bicarain disini adalah Sesuai pengalaman aku Aku ini bukan bidan, aku bukan dokter Pure apa yang aku bicarain disini adalah Semua berdasarkan pengalaman aku Selama aku pakai produk ini ke anak aku Yang pertama ini adalah interluck drop Bentuknya tuh kayak gini Untuk kotaknya tuh Terus di dalamnya ada suplemennya tuh Disini itu ada 5 mili probiotic per drop Untuk penggunaan atau kita kasih ke anak Itu ditetesin gitu Jadi aku tuh kenal ini tuh dari dokter anak aku Ternyata bagus Akhirnya aku beli lagi gitu untuk anak aku Sebelum pakai ini jangan lupa untuk dikocok Penggunaannya ini adalah suplemen untuk membantu Memelihara kesehatan pencernaan Simpan di bawah suhu 25 celsius Jadi ini harus disimpan di lemari dingin Lebih amanya kalian simpan aja ini tuh di kulkas Kalau misalnya udah dibuka Kalian bisa pakai ini tuh 5 tetes per hari Ini tuh atau pakaian sesuai anjuran dokter aja Kalau misalnya kalian dapat ini tuh dari dokter Interluck bubuk Nah interluck bubuk tuh bentuknya dalamnya kayak gini mams Tapi untuk kotaknya dia bentuk kotak kardus juga sama banget Seperti ini cuma dia lebih gede aja gitu Karena ini dia isinya 30 bungkus kecil-kecil seperti ini Aku gak bisa ngebaca ini karena kotaknya udah hilang Nanti aku akan tunjukin gambarnya seperti apa Cuma aku bacain aja di bagian sini ya Jadi dua-dua produk ini udah aman banget Udah ada BP-POM-nya Kalau untuk klaim dari produk ini Aku akan tampilin disini untuk kegunaan dan manfaat dari interluck bubuk ini Nah sekarang aku langsung aja bahas Selama aku pakai kedua produk ini tuh ngefek ke anak aku tuh seperti apa Sebelumnya aku udah pernah cerita Kalau anak aku tuh susah pop Aku udah pernah cerita di videonya tuh disini Kalau misalnya kalian belum nonton Nonton aja dulu Alpha anakku yang keempat itu susah pop Jadi setiap pop dia pasti popnya tuh keras Soalnya aku tuh tau produk ini itu dari dokter anak aku Ketika anak aku tuh umur 3 bulan Karena dia sering kembung ya Aku dikasih yang drop ini Kalau rewel-rewel tuh kasih ini aja Karena kan kalau bayi baru lahir itu Dia gampang kembung, gampang wasuk angin kan Ini tuh bisa memperbaikin pencernaan baik Supaya menurut bayinya tuh gak kembung Pencernaannya jadi baik gitu Sejalannya waktu Ternyata ini juga bisa untuk bayi Kalau lagi pop keras Aku ngerasain perbedaan Ketika anak aku mengkonsumsi ini Dan mengkonsumsi yang bubuk Tapi pas waktu aku menggunain ini Dia satu hari 5 mili Jadi aku pakainya cuma satu kali aja Dalam satu hari gitu Dan anak aku bisa pop sendiri Cuman popnya masih keras gitu Dia perlu usaha untuk ngeluarinya Misalnya anak aku sama sekali gak keluar popnya Harus dibantu dulu pakai microluck Baru popnya keluar Dan yang aku suka dari si interluck drop ini Buat anak aku jadi semangat makan Makanya tuh semangat Terus badannya lebih berisik Ketika mengkonsumsi suplemen ini Untuk yang bubuknya Bubuknya bentuknya kayak gini Aku pakai ini di awal-awal tuh Satu hari dua bungkus Jadi aku minumin dia itu di pagi sama di sore hari Dan itu ngefek banget Aku pakainya gak sampai satu minggu Popnya teratur Popnya juga lembek Dan dia bisa pop sendirilah Pakai si interluck ini Kalau ini memang untuk anak di atas umur satu tahun Jadi ini tuh ngefek Kalau untuk pop keras gitu Untuk anak aku Nah jadi buat moms yang sekarang Lagi struggle banget untuk bayi Atau anak yang lagi pop keras Aku saranin banget Untuk coba si yang bubuk ini Sekian informasi dari aku Semoga video ini bisa Jadi manfaat untuk kalian Terutama untuk moms-moms baru di luar sana Makasih yang udah nonton Video ini dari awal sampai akhir Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa lagi di video